hai oke ketemu lagi dengan encik disini nah encik disini akan memberikan tutorial atau tips dan trik mengenai game monster museum teman-teman ya kita disini menggunakan monster museum yaitu versi 1.2.7 Oke jadi di konten kali ini kita akan kabulin request dari kalian yang komentar di konten gua sebelumnya santai bro ini masih bulan ramadhan jangan marah-marah kalau request kalian tidak terpenuhi temen-temen ya terutama untuk syahda Oke temen-temen di sini komentar pertama dari giftcard 2011 Bang kasih list lokasi kata emas udah ada yang baru lagi Oke lalu dari dunia Tartawi 123 Bang coba buatin konten tempat kata emang di kakek kata soalnya tadi mau main bingung aku dimana aja lalu terakhir dari Dennis Dennis Bang lokasi kata emas sekarang udah berbeda enggak kayak dulu lagi Bang tolong bikin konten lagi Bang mengenai kata emas yang terbaru sekalian hadiah dari kata emasnya Bang apa aja Bang hadiahnya Oke jadi di konten kali ini kita akan ya itu ngasih tahu kalian mengenai 11 lokasi kata emas dan list hadiah dari kata emas di Monster Museum versi 1.2.7 teman-teman ya kalau kalian udah penasaran jangan lupa untuk selalu tinggalkan like comment dan subscribe dahulu sudah terima kasih banyak langsung aja kita masuk ke Monster Museum ya untuk memberitahu mengenai 11 lokasi kata emas dan list hadiah dari kakek kata di game monster museum lesgo masuk aja ke inginnya let's go Oke temen-temen ya kita udah ya itu masuk di game monster museum seperti biasa sebelum kita kasih tahu mengenai 11 lokasi kata emasnya kita harus buka usaha museum kita biar kita bisa untung dan cuan 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 temennya duit kita udah berapa 22 juta eh mantap sekali Oke langsung aja kita keluar dulu tentunya temennya dari museum kita kita akan mengarah ke Orient Hill atau dunia lain untuk tunjukin yaitu 11 lokasi kata emas dan list hadiah dari kakek kata di game Monster Museum versi 1.2.7 temen-temen ya langsung aja kita ke Orient Hill seperti ini Oke temen-temen ya kita udah sampai di Orient Hill atau di dunia lain kita langsung aja menuju ke kakek kata untuk mengambil misi dari kata emas tersebut temen-temen ya kita akan kasih tahu kalian mengenai 11 lokasi kata emas dan list hadiah kakek kata di game Monster Museum versi 1.2.7 temen-temen ya langsung aja kalau gitu kita ambil misinya dahulu temen-temen ya seperti ini nah kita akan kasih tahu 11 lokasinya dimana aja temen-temen ya Oke temen-temen ya dari tempat kakek kata kalian ke kanan dulu dimana poin pertama kata emas berada di tengah dari kanan kiri petanian nah kita mengarah ke poin pertama dulu dimana lokasinya yaitu di tengah-tengah petanian ini akan kiri petanian tengah-tengahnya ada kata emas kita ambil di poin yang pertama lanjut dari poin yang pertama kalian poin yang kedua yaitu kata emas berada di bagian kanan lokasi petanian dari lokasi petanian yang kanan kiri ini kalian turun sedikit di sini ada lokasi petanian lagi di sini adalah lokasi yang kedua Nah kalau kalian dari sini turun dikit di sini ada tempat yang kedua dari kata emas Oke ini ini adalah lokasi kata emas yang kedua di tempat petanian sini temennya lanjut di poin yang ketiga dimana kata emas berada di pintu masuk tempat area parkur map nah temennya di sini nih di ketiga itu poinnya yaitu di tempatnya sini nih kan tempat kita parkur di sini nih di atap ini nih dibawahnya sini ada kata emas sembunyi yang ada di rumput-rumput ini untuk di poin yang ketiga temen-temennya kita ambil aja lanjut ke poin 4 dimana kata emas berada di bukit dekat teleport ke jarton nah ini kan tempat teleport ke jarton kalian naik aja seperti ini nih nih dia lokasi terbaru yaitu poin keempat ya berada di sini nih kata emasnya jadi ada pohon tiga ini yang di atas sini nih tempat bukit ini kalian ambil aja di sini adalah lokasi keempat dari kata emas selanjutnya di lokasi yang kelima bulan ya yaitu di mana kata emas berada di atas rumah dekat gabura ini gaburanya di atas rumah ini ada kata emas langsung aja kita ambil tempatnya seperti ini untuk di poin yang kelima lanjut dipot ke enam dari tempatnya rumah di atas gabura ini ada kata emasLook selanjutnya di isi dipon ke enam kata emas berada di atas rumah sebelah pemancingan Inikan tempat pemancingan nih Kirinya di sini ada rumah di disitu ada kata emas langsung aja kita ambil temennya seperti ini langsung aja kita lanjutkan poin ke-7 teman-teman ya dimana dari tempat kiri yang ada di dekat pemancingan ini kalian turun ke bawah posisi ke-7 yaitu kata emas berada di jalan belakang pemancingan posisi satu nah ini dia untuk posisi yang satu teman-teman ya di tempatnya pemancingan di bagian belakang sini ada kata emas untuk di poin ke-7 teman-teman ya lanjut di poyang ke-8 di sini ada kata emas berada di jalan belakang pemancingan posisi 2 jadi ada satu di sini dan ada dua di sini teman-teman ya itu dekat dengan pemancingan langsung aja kita ambil untuk poin ke-8 yaitu di pemancingan posisi yang kedua lanjut di posisi yang ke-9 ada kata emas berada di depan summoning platform api nah itu adalah tempatnya yaitu summoning platform api di inilah tempat yaitu kata emas di poin ke-9 teman-teman ya jadi kalian dari tempat pemancingan kalian keluar aja ke belakang lalu di sini ada tempat yaitu kata emas dekatnya summoning platform api teman-teman ya kita akan lanjut ke poin yang selanjutnya yaitu ke-10 di poin yang ke-10 yaitu kata emas berada di belakang ruangan riset belakang tong ini dia ini kan ruangan riset ya atau rumah riset nah di belakangnya itu ada tong seperti ini langsung aja kita ambil di poin yang ke-10 teman-teman seperti ini lanjut di poin yang ke-11 itu kata emas berada di belakang batu besar sebelah rumputan ini dia teman-teman ya ini kan batu besar lalu ada rumputan di sini ada yaitu kata emas yang ke-11 ya jadi itulah 11 lokasi kata emas dan ini dia akan kita kasih tunjuk list hadiahnya apa aja dari kakek kata di monster museum versi 1.2.7 teman-teman ya langsung aja kita kasih dulu ke kakek kata untuk kata emasnya ini teman-teman ya dapat apa aja kira-kira ya hadiahnya langsung aja kita kasihkan dulu di sini teman-teman ya langsung aja untuk detail lokasinya atau sebelah lokasinya kalian bisa cek deskripsi konten ini temennya untuk sebelah lokasinya langsung aja kita kasih seperti ini seperti ini dan seperti ini Oke kita udah kasihkan semua kata emasnya temennya kita dapat apa yaitu after fuck misterius Oke jadi di sini gua akan bisa simpulin apa yang kita dapat dari misi kakek kata ini mencari yaitu kata emas ini temennya yang pertama ya yaitu kita bisa mendapatkan yaitu essence langka temennya seperti ini lalu yang kedua yaitu kita bisa dapat yaitu jeruk temennya seperti ini dan yang ketiga bisa dapat yaitu kantong emas yang keempat bisa dapat artifact misterius dan yang kelima kita dapat toples ukno dan yang terakhir dapat yaitu batul normal mungkin ada yang tambahan lagi Bang dari tempatnya kakek kata ini bisa dapat harta karun Bang apa iya tapi dari tadi gua nggak dapetin sih Apakah di versi 1.2.7 ini udah nggak ada harta karun di tempatnya kakek kata ini ya apa harus mancing kalau nggak basket ya temen-temen ya Oke jadi seperti itu aja mengenai list hadiahnya ya aku udah tulis juga di deskripsi konten ini mengenai list hadiahnya juga dan sebelah lokasi kata emas yang ada di misi kakek kata ini tentunya di versi monster museum versi 1.2.7 temen-temen ya Oke jika konten ini sangat bermanfaat dan sesuai request dari kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like comment dan subscribe dahulu sudah terima kasih banyak sampai jumpa di konten selanjutnya dan babes semuanya terima kasih banyak akhirnya kita bisa grinding ensen selangka serba jeruk adang katong emas sama artifak misterius mayan sih untuk rata kanan monster tier 5 seharusnya buh mantap 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 harta karun bisa dapat dari sini enggak ya terima kasih